hai 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 sikso sing modun nangge nekau menabilut itu pagi-pagi betul ya mungkin kisaran subuh sampai jam 6 jam itu maka Allah aku kuagab dimonudur Rasa no seks aku Rasa no oleh ku medan-medan ini marang sirotabeh dan ini beberapa kali sejarah ya terulang seksone khususnya Allah kepada kaum homoseksual Dianiku jama nabilut itu kan dosa terbesarnya akan homoseks seksa datang waktu subuh di apa namanya eh kota Sudum tadi disebut Sudumi itu karena perilaku itu berasal dari kota Sudum kan Sudumi itu kan laki-laki sama laki-laki itu penamaan diambil dari nama kota karena perilaku homoseksual itu bermula dari kota Sodom kotanya Nabilut kotanya kaumnya nabilut beberapa puluh tahun yang lalu nangge ne ee dataran tinggi dien itu yo sedang ikutnya Allah datang saat subuh dan gede dataran tinggi dien ngono kelainan seks jadi di desa itu itu frisek jadi lanang bodoh lanangi kadang wongwedok dipura rame-rame itu sudah biasa Allah juga mengirimkan transik Saruko Kawah Beracun di Gunung Dieng di Kawah Dieng itu juga datang saat subuh moro-moro esok diketemukan seluruh penduduk kumati berkelimpangan KB Krono menghirup gas dari Kawah Beracun jadi maksiat-maksyiat singwis kelewat batas menyalaiku drote pengeran iku seringkali seksa itu datang waktu pagi diantaranya Fajar sampai jam 6 jam 7 pagi lalu kena tiga peringatan walakot karnalku analitik berpahal memudakir kursi Allah ngiling memaneh ceritaku tentang siksa-siksa umat terdahulu yo mosok gak gampang giling mosok gano sing ngambil ibarat mosok gano sing ngambil hidupur mosok gano sing ngambil pelajaran valmi mudakir apakah tidak ada yang mengambil pelajaran itu maksudnya ambilan pelajaran siksa kuku biar murdo nangkineka omku sebab opo ojo sampe kalian melakukan itu karbik usia Allah walakotja ala fir'aunun ala fir'aunan nudur kadda bubi ayatina kulliha fahod nahum ahla zizi muqtadhir kodoh siksa sing ditimpakan Allah ngene pasukan fir'aun yang tenggelam saat pengejaran Nabi Musa dan Nabi Harun sama jadi ternyata dosa-dosa besar itu eh gusti Allah nyeritano seringkali Allah itu mendatangkan siksa di waktu subuh sampai ayat berikutnya innal mujrimi Nabi Tola liwa su'ur wong sing kelewat keji perbuatannya itu nanti dalam kebinasaan dan dalam siksa neraka yang berkepanjangan yau mayus habu nabinna riala wujuhim utuh kumasa sakor ketika itu para pelaku dosa diseret karum malaikat malaikat nangginin roko sakor nangginin roko wajaknya dibawah kakinya diatas dijungkel diseret semuanya itu aku ciptakan dengan kehendakku dengan kekuasaanku gaano wong sing iso nolak marang ditahku jadi sisi Allah nyeritano perilaku umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad diperitano dalam Al-Quran itu tujuannya supaya diambil pelajaran oleh umatnya Nabi Muhammad sampai perilaku itu terulang di kemudian Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah